Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Dari segi tampilan, WhatsApp Ori dan juga WhatsApp Mode jelas-jelas berbeda ya. Nah, jika kalian penasaran atau kepo dengan WhatsApp yang digunakan oleh teman yang jauh di sana, maka kalian bisa mengetahuinya dengan mudah. Karena kalau yang jauh, mungkin WhatsAppnya nggak kelihatan ya. Oke, untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali, silakan kalian simak video tutorialnya. Oke, untuk mengetahui apakah teman yang jauh di sana menggunakan WhatsApp Ori atau WhatsApp Mode, di sini cara yang kita gunakan adalah dengan mengirimkan gambar. Oke, untuk contoh salah satu gambar saya kirim, nah seperti ini. Kemudian kita kirimkan, udah masuk ya. Setelah itu untuk gambarnya langsung kita hapus, dan hapusnya ini untuk semua orang. Oke, seperti ini. Otomatis untuk gambar yang kalian kirimkan ke teman yang jauh di sana akan terhapus juga. Nah, kalau teman kalian ternyata menggunakan WhatsApp yang asli, maka di sini untuk gambarnya akan hilang. Tetapi, karena teman kalian ini menggunakan WhatsApp yang mode ya, jadi untuk gambar tidak akan terhapus. Dan kalau bisa, kirimkan gambar yang mengandung pertanyaan seperti ini ya. Kalau dia menjawab pertanyaan kalian yang dikirim melalui gambar ini, berarti WhatsApp yang digunakan adalah WhatsApp Mode ya, karena dia bisa melihat gambarnya. Tetapi, kalau misalnya teman kalian menggunakan WhatsApp Ori, maka untuk gambar ini akan terhapus, dan dia tidak akan tahu untuk gambar yang dikirim gambar apa. Paling menanyakan, apa sih yang sudah dikirim, kok dihapus? Nah, berarti WhatsApp yang digunakan adalah WhatsApp Ori. Oke, teman-teman, itu dia cara mengetahui seseorang di sana menggunakan WhatsApp Ori atau WhatsApp Mode. Dan semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.